Oke, sahabat semua, ingin komunikasi yang sehat, ingin komunikasi yang efektif, orang lain mendengarkan, dan Anda juga puas karena komunikasi Anda berhasil. Rumusnya gampang. Think now. Think now. Apa itu? Pastikan yang Anda komunikasikan itu think. Think itu apa? Singkatan dari true, yang Anda sampaikan itu suatu kebenaran. Bukan hoak, bukan hoak, bukan berita palsu, atau bukan nyinyir-nyinyirin kepada lawan politik atau lawan bicara. Pastikan itu true. True itu dari mana? Dari data, dari fakta, dari hasil penelitian, hasil pengamatan yang akurat, dan kemudian data-data yang juga terbukti. Tapi tidak cukup cuma true. Ketika Anda mengomunikan sesuatu, selain true, pastikan itu helpful. Membantu orang yang mendengarkan. Menolong orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Helpful. Dan kemudian yang ketiga, I. Inspiring. Itu menginspirasi orang yang mendengarkan. Menambah sudut pandangnya, menambah wawasannya, menambah ilmu orang yang mendengarkan. Sehingga orang yang mendengarkan ilmu kita makin cerdas, makin kaya wawasan, dan sudut pandangnya makin luas. Think. True. Helpful. Inspiring. And necessary. Kita pastikan bahwa yang kita sampaikan itu dibutuhkan oleh mereka. Kalau mereka menerima apa yang kita berikan itu yes, ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget. Karena itu memang necessary, dibutuhkan oleh mereka. Dan jangan lupa yang terakhir, kain. Kain itu kebaikan hati kita. Kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan itu tulus, bukan modus. Tulus untuk kebaikan orang yang mendengarkan. Tulus untuk pertumbuhan orang yang mendengarkan. Tulus agar orang yang mendengarkan itu makin sukses, makin mulia. Tulus kita. Maka bila perlu kita doakan orang yang mau kita ajak, ngobrol, orang yang ingin kita ajak, komunikasi. Now. Nah itu apa? Apakah sekarang waktu yang tepat? Maka ketika Anda mau mengkomunikasikan, pastikan Anda mencari waktu yang tepat, kondisi yang tepat. Sehingga kalau Anda menggunakan think now, atau berpikir sekarang, sebelum berbicara, Insya Allah, komunikasinya menjadi komunikasi yang sehat, komunikasi yang efektif. Orang yang mendengarkan itu mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak pencerahan, membantu mereka, menolong mereka. Dan kita sebagai pembawa informasi pun puas. Karena apa yang kita sampaikan, diterima sesuai dengan harapan kita. Yuk, praktekan think now. Waduh Pak, saya mau belajar think now di mana? Anda tahu jawabannya pasti ya. Belajar di Akademi Trending. Terima kasih sudah menonton!